selamat pagi siang sore atau malam hari ini gua mau ke Southside garage karena Cang Adi barusan nawarin beliau ha nemu mesin keren yaitu mesin big block v8 45 bat sama kayak spek mesin yang ada di mobil imbalah seri super sport atau SS dan kebetulan ini kondisi bekas kondisinya masih oke beliau udah ngecek kan konon dan harganya terjangkau jadi nanti kalau cocok mungkin gua ambil untuk gua pasang di mobil gua jadi impala gua beneran jadi muscle car nah untuk itu mending hari ini kita ngecek dulu hai 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 selamat menikmati si tampan sudah standby disana dengan racunnya siap-siap Assalamualaikum Kang siap-siap apa nih mesinnya dipanaskan terus biar anget kuanya yang anget ternyata ban gua udah datang untuk impala gua pakai street steel mile star ini belang ukurannya sesuai pelet kalian mungkin belum tahu gua juga udah dapet pelet jadi sebenernya dari kemarin itu setelah impala kelar gue tuh nyicil-nyicil belanja perintilan-perintilan untuk nantinya apa sebenernya kedepannya impala gua mau bener-bener gua full restore jadiin kayak baru bodi di bikin ulang bukan dibikin ulang ya diberesin di restorasi yang kropos karatan diganti plat baru terus pelek gua juga udah beli PR berikutnya tinggal mesin dan transmisi kita lihat aja nanti apakah proyek ini akan selesai sebelum saya miskin oke jadi gua udah panjang Adi gua ditunjukin mesinnya tadi udah gua kasih lihat itu tuh mesin bekas apa yang kapal kapal yang speedboot yang panjangnya 20 meter gila jadi ini mesin 454 7400 cc atau mungkin 7500 cc ya sepengetahuan gua ini mesin standarnya impala SS super sport apalagi yang tahun 66 jadi memang kayaknya emang sesuai sampai nah Cang dengan kondisi kayak sekarang kira-kira nih mesin perlu diapain lagi nih kalau udah udah coba hidupin udah bagus kan kondisinya jelek nih cuma jelek lu apa namanya luarnya luarnya aja tampangnya aja ini man bongkar bersihin ganti packing cat tulang udah selesai tipin ya mesin normal paling ganti cover ke left hahaha 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 tapi enggak mungkin ada segede ini ntar masuk di mobil gua sehingga kayak gede banget kenal potnya aja yang dibuang oh karena ini masih pakai kenal pot kapal tapi suaranya bagus kenal pot kapal ya kenal potnya keluarin dari kap depan mobil terus kalau secara cek fisik kan Cang Adi udah ngecek fisik nih dalam-dalamnya menurut Cang Adi gimana bagus ke sini kayaknya di kapalnya sendiri jarang jalan oke oke ada satu yang dibongkar tuh contohnya bloknya bagus pistonnya bagus metalnya bagus silinder masih halus belum gentong ya enggak enggak ngegot juga amanam silinder lu ya bagus ini jauh kemana-mana yang kemarin kan yang itu udah udah muda mila mulai melentung-melentung ini masih mulus Jadi water jacket nya masih bagus yang artinya kemarin yang lewat sini itu memang apa coolan ya bukan air laut terikinya begitu temen-temen kalo beli mesin bekas kapal pastiin pendinginnya bukan diambil dari air laut sehingga enggak ada efek korosi juga disini kayak bukan mesin tua ini jadi ini mau mesin diturunin karena kalau kata orang kapalnya boros hehehe jadi mereka jarang dipakai boros mereka copotin mesinnya ganti mesin tempel oke ya yang kecil dan biaya perawatannya lebih murah ketimbang ini ini karena ini barang semua impornya dari Amerika untuk spare part karena mesin tempel enggak disini banyak general motor sekarang ini general motor tapi merecruiser ambil dinamain merecruiser ya buat speedbootnya dia oh tapi by gm by gm 454 kelebihan mesin ini dibanding kita misalkan ngomongin kayak 350 ini ini bisa dibilang lebih heavy duty oke peruntukannya satu buat di laut di air dayanya lebih berat ini berat dan internalnya pun lebih gede gitu nih cak terkasnya 4 volt kalau standarnya sedan disini rata-rata cuma 2 volt pistonnya lebih gede dari saldo gua nih camnya camnya ini cam roller generasinya udah tahun ini mesin-mesin tahun 98 itu udah roll rock udah pakai roll cam terus pelatuknya udah bagus jadi apa namanya teknologi udah udah lebih mendingan dibanding 350 apa big block yang tahun tua udah tahun 90an camnya masih halus sekali nggak ada baret apa-apa tuh utuh kemakan juga enggak nih nih tapetnya yang dibilang tapet roller nih dia ada bearing dibawahnya oke nih namanya roller lifter tuh ada-ada lahar kalau standar dia cuma bawah lu serata roller cam ini roller cam karena dia ketemunya harus kalau beli yang solid apa namanya cam nggak cocok sama ini harus sama jadi ini roller cam sama lifter roller enggak pusat anak motor padahal biasanya cuma ngeliat cam tuh paling panjangnya segini doang bisa buat ke motor tinggal potong empat tapi masih karbu ya masih karbu masih karbu jadi suaranya nanti lebih kulen nah mungkin untuk tip-tip untuk temen-temen yang kira-kira suka beli mesin apa aja sih ini harus dicek yang pasti kalau kalau misalnya beli mesin mati yang pasti jangan sampai mesin macet terus kalau emang enggak macet cek kompresinya aja tiap silinder kalau kompresinya rata ya Insya Allah internal masih bagus itu bicara mesin mati kalau bisa mesin hidupin itu lebih bagus berarti kan ketahuan kumpulan karpulatore pengapiannya sama metal-metal emang oli naik apa enggak ini udah tadi udah hidupin oli naik bagus nah ngomongin kompresi tiap silinder yang ini udah locek yang ini belum kalau yang ini ini kan baru hidup jadi biar olinya naik dulu kalau push rodnya udah semua udah keisi oli baru kita cek kompresi yang bisa lebih maksimal yang noh kemarin berapa tuh 10 per silinder per silinder 10 rata terus kalau ngomongin power sebenarnya 454 itu seberapa besar powernya secara hari di atas kertas ya di atas kertas pek mesinnya 385 horsepower Oke dan itu kalau nanti dikilik camnya bisa bisa lebih bisa lebih tergantung mau ngiliki seberapa camnya apa macem-macem banyak barang aku main standaran aja kita nanti akan ngobrol lebih lanjut soal mesin maksudnya gua sama Cang Adi kalian sampai sini aja biar jadi penasaran nanti kira-kira gua bakal ngambil di mesin atau enggak makanya untuk tahu ya ikutin terus vlog gue di episode-episode depannya ntar gua mau ngecek mesin dah bersih Hai lepas bersih dan gede-gede banget gede-gede melihat klep ya ini klepnya segede gini dan ini masih terbilang lokom karena chambernya lumayan gede ini masih udah-udah yang model baru silklapnya udah-udah ada silklap kalau kemarin kan lu punya gua kalin pasang silklap ya yang kayak topi itu ya yang yang etopi di dalam sini aslinya itu mesin enggak ada eh kemarin gua pasangin nah yang ini memang udah standarnya udah ada ya apa itu gasket gasket adalah si paking paking dan si sil sil kertas belakang sil kertas yang gampang kertasnya nah kalau ini bukan kertas ya karet tapi tahan panas kan mana kayak di silinder head karet terayam ini karet juga betul item asal enggak sering dibuka-buka ini harga kemarin maksudnya dapet ini semua menarik kabelnya moroso orang jawa moroso rosoroso semakin menarik penawaran kali ini iyalah udah siap banget ya percaya banget bakal laku ya siap tinggal goreng-goreng aja terus tiap pagi Cangadi tuh ngirimin gua video mesin V8 yang udah dipasang di mobil-mobil gitu nih suaranya kayak gini nih powernya kayak gini suaranya yang udah camnya udah dioprek gitu ya kayak orang goreng popcorn gitu oke jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama Cangadi udah ngeliat mesinnya udah dengerin suara mesinnya juga habis ini gua bakal pikir-pikir jadi ambil nih mesin atau enggak ya mending kalian ikut pikirin deh mending gua ambil atau enggak terus cari duitnya gimana pokoknya sampai jumpa di episode berikutnya gue bakal terus bangun nih impala restorasi sampai ganteng lagi dadah